Intro Hari ini aku akan masak sosis oseng bawang merah Cara bikin yang mudah cukup 4 bahan Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan sosis cangeler singles mini By the way, sosis cangeler ini udah mateng ya guys Dibukanya gampang banget dan udah bisa langsung dimakan Hmm, tekstur dan kulitnya kenyal Enak banget di setiap gigitan Oke, langsung aja kita masak Disini aku udah ada 1 box isi 12 piece Sebenernya 2 bungkus aja udah cukup guys Bisa makan sekeluarga Tapi kali ini aku mau masak semuanya 12 piece ini Kita buka dulu semua bungkusannya Ini bukanya gampang banget guys Tinggal disobek begini Sosisnya dibelah dua seperti ini Kemudian potong seperti ini Atau biasa bilangnya dikerat Tapi jangan sampai terputus Oke, aku kerat dulu semua sosis-sosisnya ya Oke, disini udah dikerat semua ya guys Oke, pertama kita panasin minyak yang dulu Pancinya mana? Oke Tuang minyak ke panci Panaskan minyak dan bawang putih cincang Masukkan bawang merah Tumis bawang merah hingga layu Setelah bawang merahnya layu Masukkan semua sosis candeler Masukkan irisan cabai rawit Tambahkan garam dan kaldu jamur Tambahkan sedikit air Wangi banget aromanya Karena sosis candeler singles mini udah matang Jadi lebih cepat matangnya Voila Sosis oseng bawang merah Siap disantap Wah, jadinya banyak banget Ini sih bisa buat makan lima keluarga Mukben Mukbang bersama Ben Suapan pertama Paling enak dimakan dengan nasi hangat Apalagi kalau pakai kerupuk Wah Sosis oseng bawang merah Kerupuk dan nasi hangat Enak banget Rasanya jadi makin mantul Jumur Kayak Sosisi Candelor Terima kasih. Terima kasih. Hmm, enak banget. Kalian nggak bakal nyesel kalau udah cobain. Tapi, wajib pakai sosis cangeler singles mini. Karena ini bahan utama yang bikin makin enak. Hmm. 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 Oh Wah kenyang banget Porsi sebanyak tadi aku makan sendiri Oke Jangan lupa di like, komen, dan share video ini See you in the next video